Pemirsa maraknya penyakit kolera dan ASF di berbagai daerah, petugas kesehatan hewan ambil sampel darah babi yang dipelihara peternak di Kabupaten Batanghari. Setidaknya ada sekitar belasan ekor ternak babi diambil sampel darahnya oleh petugas. Wabah penyakit hok kolera dan demam babi Afrika akibat virus African Swine Fever atau ASF saat ini mulai merebak di berbagai daerah di Indonesia. Guna mengantisipasi dan mencegah munculnya penyakit yang membahayakan. Petugas kesehatan hewan melakukan pengambilan sampel terhadap darah babi. Uji sampel serum darah babi ini dilakukan oleh Balai Veteriner Bukit Tinggi Sumatera Barat di wilayah Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari. Di mana dari total sasaran sebanyak 40 ekor babi yang diternak warga dilakukan pengambilan sampel, 17 ekor ternak babi milik warga setempat dapat diambil sampel darahnya. Untuk yang serum darah babi itu dalam rangka pemeriksaan atau surveillance penyakit ASF dan hok kolera pada babi. Pengambilan serum darah babi kita berlokasi di Kelurahan Kampung Baru, Muara Tembesi. Sebanyak 40 ekor. Tetapi kita ketika melaksanakan pengambilan serum darah babi itu yang berhasil di koleksi serum darah babinya itu sebanyak 17 ekor. Kita mengambil serum darahnya itu pada ternak babi yang dipelihara masyarakat dalam kondisi sehat. Muara Tembesi itu kita kan untuk surveil penyakit ASF dan hok kolera itu memang khusus pada babi, ternak babi. Joko Pernomo menjelaskan sejauh ini Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Batanghari masih menunggu hasil uji sampel serum darah babi yang dilakukan pihak Balai Veteriner Bukit Tinggi tersebut. Upaya ini dilakukan untuk memastikan jika penyakit hok kolera dan ASF yang dapat menyebabkan kematian masal terhadap hewan jenis babi tersebut tidak ditemukan di Kabupaten Batanghari. Selamat Riyadi, JAK TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!